Intro Halo Assalamualaikum, masih menggunakan kamera super wide nya, LG V30 Plus Kita akan unbox satu buah smartphone, ini adalah Honor 9 Lite Dan kalau lihat kelengkapannya seperti ini, ini tandanya saya beli di seller Tokopedia yang satu itu Selalu banyak bonus, ada earphone, ada i-ring, ada tempered glass berwarna hitam, fullscreen, dan juga ada softface Dan ini dia kemasannya Honor 9 Lite, warnanya biru muda seperti ini Oke, tidak ada ketenangan apa-apa di kardusnya, jadi langsung kita buka saja Ya, ini dia smartphone-nya warna biru muda Kita langsung lihat kelengkapan di dalam palet penjualannya apa saja Habis ya, tidak ada headset dalam palet penjualan Ini adalah SIM trayector-nya seperti ini bentuknya Lalu ternyata dapat hardcast Bagian bakannya agak buram Kepala charger, kepala chargernya 5V 2A Kabelnya masih microUSB ternyata Lalu ada quickguide, dan juga ada Entah apa ini, kartu garansi kayaknya ini, kalau melihat ada form isiannya Ini dia smartphone-nya, terasa sedikit lebih ringan dibanding Honor Q10 Kemudian, ini di layarnya sedikit lebih kecil, ini 5,65 inci kalau tidak salah Sudah berhasil 18x9, ada dua kamera di depan dan juga dua kamera di belakang Nah, di sisi belakang ini ada LED flash-nya satu saja Kemudian ada noise scanner dan microphone Di sisi ini Fingerprint scanner di sisi belakang Backup-nya mengkilap seperti ini Kilapannya biasa saja Memang tidak ada refleksi khusus Seperti Honor 9 yang versi biasa Di sisi kanan Ada tombol power dan volume rocker Di sisi bawah ada speaker grill Kemudian port microUSB Microphone dan port audio 36mm di bawah Bagus Kemudian di sisi kiri ada ini SIM tray SIM tray hybrid 2 nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 microSD Di sisi atas tidak ada apa-apa Cukup aneh ya Karena biasanya seri Honor punya infrared blaster Ini tidak punya Nah, di sisi depan ada sensor proximity dan ambience Ada earpiece Ada dua kamera Sudah Mari kita nyalakan saja Frame hitam cukup jelas terlihat di sisi pinggir layar ini Tapi segini bezelnya sudah lumayan tipis kiri kanan Atas bawah juga Saya bisa bilang ini tidak terlalu tebal sih untuk bezelnya Segini sudah terbilang tipis Keren Ini saya beli di Tokopedia 3,1 juta rupiah Oke Ini yang versi RAM 3GB dengan storage 32GB Oke sudah masuk ke home screen Saya sudah catat fingerprint Kita test sedikit Cepat dan akurat Hampir instan Delaynya sedikit banget Untuk handphone 3 jutaan Sudah keren banget fingerprint scannernya Bahkan sebetulnya ini harga aslinya di China sana Saya cek di Aliexpress itu 2,6 juta Tapi kalau cuma selisih 500 ribu dengan di Tokopedia Saya sarankan sih ambil Tokopedia aja kalau beneran pengen Sudah MUI 8.0 Dan sudah ada update lagi Sebesar 631MB Ada tambahan face unlock Jadi tadi sebelumnya memang tidak ada face unlock Nah dari sistem update ini nanti ada face unlocknya Kemudian Oke sisanya security patch Tentap MUI 8.0 Android versinya juga 8.0 Alias oreo Tuh Mantap kan 3 jutaan sudah oreo Prosesornya adalah high silicon kirin 659 Yang mana juga dipakai di Nova 2 Nova 2i Mungkin bedanya di Honor 9 Lite ini Layarnya sedikit lebih kecil 5,65 inci This is good Menurut saya lebih nyaman dipegang Genggam Ini kayak menggenggam Si Samsung Galaxy A8 2018 kemarin Yang saya notice adalah Layar dari Honor 9 Lite ini Memang agak sedikit reflektif Tapi warnanya Lebih lembut Saya suka Dan sangat disayangkan Tidak ada invader blaster ya Sisanya sih kece Birunya kece Kemudian fingerprint scanner nya cepat Sudah oreo pula Ini semoga masuk ke semi di Indonesia nanti ya Huawei Tidak ada tes kamera Pada video unboxing kali ini Fiturnya bisa sama saja Sama-sama lengkap Oke Kita lihat saja Sisi persisinya lagi Sebelum closing Ini kece Birunya kece Dan Huawei Honor 9 Lite ini Tersedia dalam varian RAM 3GB Storage 32GB RAM 4GB Storage 32GB RAM 4GB Storage 64GB Harganya beda-beda Cek langsung di Link yang saya sertakan Di deskripsi video ini Oke Ya Saya akan coba pakai dulu Dari kota Cimai Agung pembit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati